Dengan menggunakan kenderahan roda 2 dan roda 4, sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Pemerintah dan Pengawasan Pembangunan Sulut melakukan aksi simpatik dengan berkonvoy menyerukan terciptanya pemilu damai pada Rabu sore. Mereka berorasi mengajak masyarakat mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2019. Ada beberapa titik persinggahan dalam aksi ini, diantaranya kawasan depan Manado Town Square, Mega Mall, Zero Point, Taman Kesetuan Bangsa, dan berakhir di lapangan Separta Tikala. Mereka membawa sejumlah poster yang berisi ajakan agar warga menolak berita hoaks, isu sara, politik uang, dan tidak golbut dalam pemilu nanti. Selain itu, para aktivis LCM ini juga membagikan selebaran kepada masyarakat yang melintas. Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk menolak pemberitaan hoaks, isu sara, politik uang, dan ujaran kebencian. Pada prinsipnya, kami selalu mendukung dan mengawal roda pemberitaan untuk pembangunan Sulawesi Utara. Mereka juga mendesak aparat pendegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang sengaja mengganggu jalannya Pesta Demokrasi. Yongka Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Dan kami menolak ujaran kebencian Terima kasih telah menonton!